selamat pagi dan selamat bertemu kembali di channel ini channelnya saya beli bangunan pada kesempatan ini saya akan berbagi video tentang pemasangan wire mesh antara pengecoran dan penghitungan kebutuhan corbeton untuk sebuah rumah ya jadi kebutuhan ketenitabadi ikhiraan buat teman-teman yang baru bergabung silahkan langsung saja subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan gambar loncengnya ya terima kasih dan langsung saja saksikan video untuk cara pengecoran dan menghidungan kebutuhan corbeton terima kasih dan selamat menonton pemasangan wire mesh nya dalam sebuah ruangan diikuti atau pemasangan wire mesh nya akan seperti ini ya di bawahnya itu diletakkan maja ya seperti ini bagian tepinya atau pinggirnya ini diletakkan dua lapis seperti ini ya dan ini adalah ruangan untuk teras rumah ini sudah selesai dibuat nah serta disini ini adalah kanopi ruangan ini adalah ruangan senam ini sambungan antara ruangan yang ramah bangunan yang lama dengan disambung dengan bangunan yang baru itu konstruksi yang baru akan disini akan disambung dengan yang lama bagian luarnya kita pasang wire mesh BRC dengan double seperti ini bagian bawahnya diletakkan maja ya supaya tidak tempel dengan wire mesh yang bagian bawah seperti ini pemasangan wire mesh nya teman-teman bisa lihat ya pemasangan wire mesh nya akan seperti ini oke teman-teman kita akan mulai menghitung cara penghitungan kebutuhan takdir beton untuk kebutuhan jorong 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 dan terhadap kebutuhan bahan-bahan pengguna yang perlu didadangkan ke lokasi disini kita akan mencoba menguraikan secara seberapa sebuah contoh ya menghitung kebutuhan beton karena ini hanya sebuah contohnya hasilnya tentu saja berbeda dari pekerjaan yang sedang dilakukan karena ukuran dan juga bentuk strukturnya juga berbeda ya jadi kita jadikan sebagai gambaran saja ya nah contoh kita akan menghitung pelat lantai atas beton atap rumah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10m x 16m pelat pelat dibuat dengan 12 cm anggap saja sebagian pelatnya sudah dihitung dan bahkan sudah kita hanya perlu menghitung kebutuhan beton untuk pelat lantai atap saja contohnya kita akan membeli beton jadi dalam bentuk ready mix jika satu terk mixer mampu mengangkut 5m kubik ya dan pertanyaannya berapa terk ya berapa terk yang perlu di order atau di pesan oke kita langsung saja kita hitung soal di atas tadi jadi volume pelat lantai misalnya 10m x 16m x tebal 0 x 12m sama dengan 19m x 2m kubik ya angka keamanan kita adalah 2 x 5% x 19 x 2m kubik ya jadi sama dengan 0 x 49m kubik ya jadi total volume beton yang dibutuhkan adalah 19 x 68m kubik kita pelatkan menjadi 20m kubik nah jika satu terk mixer mampu mengangkut 5m kubik maka total yang harus di pesan adalah 20m x kubik dibagi 5m kubik sama dengan 4 terk jadi kita pelatukan adalah 4 terk mixer kapasitas 5m kubik nah demikian adalah cara penghitungan untuk menghitung kebutuhan terketer kita terima kasih langsung saja dalam proses pengetoran hari ini ya ini kerennya sudah sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati